Nama Masjid Nurul Bahari, mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat di kota Tarakan. Masjid ini terletak di RT14 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, dan resmi digunakan sekiranya sejak 2014 silam. Masjid ini juga memiliki cerita panjang saat didirikan. Jika dilihat dari bentuk bangunan, masjid ini tidak jauh berbeda dari masjid pada umumnya, yaitu berukuran 20 x 50 meter, dan dibangun di atas tanah wakaf seorang pendeta pada 2012 silam. Takmir sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Bahari, Sufirman mengakui, kesulitan warga RT12, RT13, dan RT14 Binalatung akan merumah ibadah saat itu. Ia menceritakan sebelum berdirinya masjid tersebut, ia dan warga lainnya harus berjalan cukup jauh untuk menunaikan salat berjamaah atau tepatnya harus ke RT11, Kelurahan Pantai Amal. Suatu ketika, hadir seorang pendeta bernama Thomas Maruli. Ia merupakan warga Malinau. Beberapa kali ia datang ke tempat tersebut. Melihat masyarakat yang kesulitan beribadah, akhirnya ia mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibangun masjid. Meski pada awalnya, tanah tersebut akan dijual seluas 100 x 200 meter. Namun karena tidak ada melihat masjid di daerah sekitar, sehingga ia menghibahkan tanahnya seluas 20 x 50 meter untuk dibangun masjid. Sedangkan tanah sisanya untuk dijual. Setelah tanah itu diserahkan, masyarakat yang sejak dulu menginginkan kehadiran masjid sangat antusias dan segera melakukan pembangunan masjid. Bermodal swadaya masyarakat setempat bergotong royong melakukan pembangunan, sehingga 90% masjid ini dibangun dari swadaya masyarakat. Kendati begitu, pembangunan sempat terhenti karena terkendala anggaran. Meski begitu, dengan niat yang kuat, akhirnya sedikit demi sedikit, masyarakat kembali dapat melanjutkan pembangunan. Awal mula, masjid dapat digunakan pada tahun 2014 silam, meski saat itu belum dalam kondisi selesai 100%. Di tengah perjalanan pembangunan juga sempat terkendala akses jalan, kendaraan pengangkut material, kesulitan menjangkau lokasi. Masyarakat pun menggunakan perahu untuk membawa material sampai ke lokasi. Setelah tahap demi tahap dikerjakan, pertengahan 2014, masjid Nurul Bahri sudah dapat digunakan. Atas usaha dan doa, akhirnya keinginan masyarakat terkabul. Kendati demikian, ia tidak melupakan sosok pendeta yang mewakafkan tanahnya tersebut. Bahkan warga setempat menyarankan nama pewakaf dapat diabadikan di monumen masjid sebagai simbol toleransi. Menurut Sufirman, setidaknya histori tersebut dapat memberi inspirasi pentingnya nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kerukunan umat beragama di Kalimantan Utara. Sejak menjadi taamir masjid, Sufirman mengatakan jika ia tidak pernah mengambil insentifnya dengan maksud agar uang tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan masjid. Sejarahnya sikat bahwa yang hibah katananya seorang pendeta, kemudian ada keterlibatan juga ASN di situ, terus pendanaannya swedea masyarakat dan pembangunannya penuh jerupaya kami karena material awan itu dimuat pakai perahu dari berenging. Kemudian harapan saya satu saja, karena ini seorang pendeta yang hibahkan, mohon pemerintah untuk berfasilitasi, bikin sejarah, kita datangkan yang wakafkan hibahkan tanahnya, supaya jadi tontonan cerminan bahwa di Kalutara ini ada toleransi yang bagus. Setidaknya, Masjid Nur al-Bahri adalah satu potret dari sekian banyak cerita sikap toleransi dan rasa saling peduli antar sesama umat beragama atas sikap toleransi yang cukup tinggi, sehingga tidak mengherankan jika Kalimantan Utara termasuk provinsi yang dianggap sangat toleran di Indonesia. Semoga sikap toleransi tersebut terus berlanjut dan terjaga di masyarakat. Agus Dian Zakaria melaporkan